Bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, berbuka merupakan momen yang ditunggu. Untuk menyegarkan sekaligus menjaga kesehatan, kolang kaling itu biasanya menjadi salah satu menu untuk berbuka puasa. Sebagai salah satu bahan pelengkap makanan dan minuman berbuka puasa, kolang kaling menjadi berkah bagi para penjualnya. Berwarna putih, kenyal, dan menyegarkan. Inilah kolang kaling. Di bulan Ramadan, makanan yang identik dengan bahan untuk menu berbuka puasa ini laris manis di buru warga. Tak hanya rasanya, buah untuk bahan campuran kola ini memiliki segudang manfaat. Selain mengandung potasium, zat besi, dan vitamin, kolang kaling juga memiliki kandungan kalsium tinggi yang baik untuk tulang dan mencegah osteoporosis. Dalam 100 gram kolang kaling, diketahui mengandung 91 miligram kalsium. Tidak jauh berbeda dengan susu sapi yang mengandung 125 miligram kalsium. Namun kolang kaling mengandung kalori dan lemak yang sangat rendah sehingga lebih baik dibanding susu. 93 persen kandungan air yang ada di dalamnya akan memberikan kesegaran tersendiri dengan tekstur kenyal khas kolang kaling. Hal inilah yang menyebabkan kolang kaling selalu di buru warga saat Ramadan tiba. Saya cuma ingin segar gitu. Mas setiap puasa selalu beli kolang kaling seperti ini ya Pak? Ini kan kayaknya udah rutin ya kolang kaling itu untuk pola, untuk minuman segar. Biasanya kalau keluarga ya itu, kolang kaling, jus, anda ada terubur laut, jembel itu kayaknya udah rutin lah. Karena saya cuma kesenangannya kolang kaling. Saya untuk ganti, konsumsi kolang kaling itu sudah 2 tahun lebih. Saya rasakan di badan enak. Kemudian ya seger juga ya, ditarik ke kulkas bisa awet. Sampai seminggu pun gak masalah. Nah kalau untuk napas supaya gak bau, pakai ketimun. Tingginya permintaan menjadi berkat tersendiri bagi para pedagangnya. Meski baru awal puasa, penjualan kolang kaling meningkat hingga 100 persen. Memang lumayan daripada hari-hari biasa. Emang sampai berapa kali lipat dulu naiknya. Nah, naiknya sih gak banyak, cuma penggemarnya yang banyak. Penggemarnya lebih banyak itu seperti apa? Iya, orang yang biasanya gak beli, beli. Yang biasanya beli 1 kilo, 2 kilo. Biasanya 2 kilo, ya 3 kilo. Untuk 1 kilo kolang kaling kini dijual 14 ribu rupiah. Padahal di hari biasa dijual 10 ribu hingga 12 ribu rupiah per kilogram. Tak sedikit pedagang yang beralih menjadi penjual dadakan kolang kaling selama bulan Ramadan demi mengejar untung berlipat. Selamat Les Yoro melaporkan untuk NET.